Intro Proses pembangunan Jalan Nasional Ruas Ngetal Trenggaleg yang sempat menjadi viral dengan istilah Jeglongan Sewu ditargetkan akan selesai pada Hamin 20 Lebaran. Dengan demikian saat musim mudik tiba, arus lalu lintas Jalan Nasional yang melintas di Trenggaleg menjadi lebih lancar dan tidak membahayakan para pemudik. Intro Antisipasi gangguan akses transportasi saat musim mudik tiba yang diakibatkan oleh jalan rusak, pemerintah targetkan percepatan pelaksanaan pembangunan Jalan Nasional yang mengalami kerusakan. Seperti halnya Jalan Nasional Ruas Ngetal yang mengalami kerusakan sejak beberapa bulan terakhir dan saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tersebut harus selesai pada Hamin 20 Lebaran atau jauh dari hari sebelum musim mudik tiba. Kabah Gumas Protokol dan Rumah Tangga Pemkap Trenggaleg Triadi menerangkan, demi kelanjaran akses transportasi saat musim mudik tiba, pemerintah menargetkan Jalan Nasional terbebas dari aktivitas pembangunan sejak Hamin 20 Lebaran. Sehingga proses pembangunan jalan yang rusak harus selesai sebelum Hamin 20 Lebaran tersebut. Saat ini di Jalan Nasional dekat Metal, seputaran Metal itu saat ini sedang finishing hampir 90 persen saluran sisi utara dalam tahap pengerjaan. Kemudian material untuk pengurukan dan pengasbalan juga sudah mulai pengerjaan diharapkan Hamin 20 sudah selesai. Dengan dipastikannya jalanan terbebas dari aktivitas pembangunan sejak Hamin 20 Lebaran, diharapkan bisa memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengendara yang melintas, sehingga resiko kemacetan ataupun laga lantas juga bisa lebih ditekan. Terima kasih telah menonton!